Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa mawala Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua di mata kuliah genetika ya Oke, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pendahuluan dari genetika Urgensi genetika dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang pertanian ya Bagaimana pentingnya ilmu genetika yang mendasari agar pertanian ini bisa menghasilkan produk yang benar-benar bermanfaat dan diperlukan oleh manusia Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan DNA Nah, karena sebelumnya kita membahas tentang pembelahan meiosis ya Yang nanti kita pakai untuk landasan dalam persilangan, pemulihaan tanaman ya kan Atau memahami hukum-hukum Mendel gitu kan di genetika itu di meiosis terbentuknya Sel-sel gamet jantan maupun gamet betina Nah, sekarang kita akan belajar lebih masuk dalam lagi setelah ada sel yang ada kromosom kemarin Nah, sekarang kita masuk ke DNA dan kromosom Mungkin sudah pada dengar ya, pernah tahu apa itu DNA, apa kromosom Coba nanti diingat lagi Oke, ini yang ada di sini, yang hitam kotak ini adalah gambar dari kromosom ketika dilihat menggunakan mikroskop Ini kita tahu ya, ini interfase ini ya Interfase ketika kromosomnya belum madat, ini juga intinya masih kelihatan Ya kan, nah yang sebelah kirinya ini adalah fase, anafase dalam mitosis Ya kan, nah ini adalah kromosom Di dalam kromosom nanti ada yang namanya gen Nah, ini ketika dia dibilang di sini ya, yang akhirnya adalah ketika sel dalam kondisi membelah Ini interfase ya, kemudian ini ketika tidak membelah, berarti dia pada interfase Kromosom itu tersusun atas DNA Nanti ada banyak istilah ya, ada gen, ada DNA, ada kromosom, ada kromatin, ada nukleosom Itu relatif esensinya sama, esensinya adalah urutan bahasa nukleotida Ya, cuma nanti bermacam-macam Misalnya, kalau disebut kromosom, itu ketika dia membelah dan memadat materi genetik itu memadat Nah, maka dia diberi nama kromosom Tapi kalau dalam keadaan terurai, tapi dia ada di dalam sel yang tidak membelah Maka dia bernama kromatin Jadi kromatin adalah DNA yang terurai dan biasanya dipak dengan adanya histone Adanya protein histone, kalau kalian pernah baca nanti kita lihat Ada lagi yang namanya gen Gen adalah urutan DNA atau urutan bahasa nitrogen yang fungsional Jadi kalau dalam tubuh ada kromosom Kromosom itu kalau diurai, itu namanya kromatin Jadi kromatin itu adalah gabungan antara DNA dengan protein yang mengepak yang namanya histone Tapi kalau DNA-nya saja, ya nah DNA itu di sepanjang DNA itu tidak semuanya fungsional Tidak semuanya menghasilkan protein Tidak semuanya menjadi wujud kita ini ya, menjadi sel otot ya Kelihatan ada protein otot atau enzim ya, hormon itu kan semuanya protein Itu dari DNA yang fungsional yang kita namakan gen Sedangkan yang tidak fungsional itu ya nanti ada lagi silahnya ada exon, ada intron Tapi untuk sementara, itu dulu Kromosom itu nanti dia tersusun atas DNA dan protein sebenarnya Proteinnya protein histone tadi Tapi kalau kita hanya menyebut DNA berarti dia hanya untian nukleotida ya DNA itu untian nukleotida DNA deoksiribonukleic acid Jadi ini asam deoksiribonukleat Jadi asam itu ada asam ribonukleat, ada asam deoksiribonukleat Jadi bedanya, kalau RNA kan ribonukleat, ribonukleic acid ya Itu bedanya hanya deoksi nih Ada yang kehilangan oksigen, ada yang tidak kehilangan Oksigen, di C nomor berapa ya? Nomor 2 kalau nggak salah ya Coba nanti dibaca Itu gulanya, ya gulanya yang menyusun DNA itu kehilangan Salah satu C di gula itu kehilangan oksigen Maka disebut sebagai deoksi ya Nah, nanti di dalam DNA itu ada basa nitrogen Ya, kita dulu sudah ingat di SMA ya Ada adenin, guanin, timin, sitosin Ya kan? Ya, nanti kita lihat di bawah insya Allah ada penjelasannya Manusia itu memiliki 46 kromosom 46 kromosom Yang 22 adalah homolog Yang apa? Yang 4 lainnya itu adalah X atau Y X, X atau X, Y ya Oke, kromosom homolog nanti adalah kromosom yang satu dari bapak, satu dari ibu Ini juga sama X dengan Y itu mau X, X atau X, Y X satu dari bapak, X dua dari ibu Kalau itu X, X atau perempuan Kalau X, Y X satu dari ibu Y-nya dari bapak Atau dari sperma bapak Atau dari sel gamet bapak Hasil pembelahan meiosis yang kemarin kita bahas Nah Ini ada percobaan Griffith tahun 28 Nah, ini pada saat Indonesia Sumpah Pemuda lah ya Ya, kalau gak salah ya Nah Itu Griffith ini Dia melakukan percobaan dengan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia Ini penyebab pneumonia ya Atau radang paru-paru Itu Menggunakan tikus Jadi Bakteri pneumonia Itu ada dua macam Ada yang Ini ya Gundul ini Ini yang rough ya R itu dari kata rough Atau kasar Ya kan Tipe 2R Ini berarti tipe 2 Yang rough Yang gundul Nah, karena gundul ini Kalau dilihat di mikroskop itu Kelihatan kasar gitu Karena permukaan selnya kelihatan Dia hidup Dan non virulent Artinya dia tidak berbahaya Tidak berbahaya Sedangkan yang kedua Adalah tipe 3S S itu smooth Smooth itu artinya Licin Halus ya Licin atau halus Licin atau halus Nah, kenapa? Karena Di bakterinya itu Diselubungi oleh Kapsul Ya kan Lendir gitu lah Ya, kayak ada lendirnya Makanya Dia kelihatan smooth Kelihatan halus Kelihatan licin Dia hidup Ya, ini hidup ya Dalam kondisi hidup Maksudnya ini kondisi hidup Kemudian virulent Kalau yang smooth ini Dia menghasilkan Dia menghasilkan Atau menyebabkan Penyakit Menyebabkan penyakit Ya, menyebabkan penyakit Nah, antara yang rough Dengan yang smooth ini Disuntikkan ke tikus Sama-sama disuntikkan ke tikus Ketika yang rough Disuntikkan ke tikus Maka tikusnya tetap hidup Karena memang sifatnya si rough ini Si yang kasar ini Yang gundul ini Dia tidak Menghasilkan Menyebabkan Tidak patogenik Atau non-virulent tadi ya Jadi non-patogenik Atau non-virulent Jadi dia tidak menyebabkan Tikus itu terkena Neumonia Atau redak parparos Jika dia hidup Yang kedua Yang smooth Itu disuntikkan ke virus Ini karena dia sifatnya virulent Maka virus terkena penyakit Dan akhirnya mati Dan ketika diisolasi lagi Di dalam tubuhnya itu Dikulturkan lagi Ternyata bakteri yang smooth ini Kelihatan Atau muncul gitu ya Muncul Dikonfirmasi itu muncul Jadi paru-parunya mungkin Diambil cairannya Kemudian dikulturkan Nah ternyata muncul lagi Si bakteri yang smooth ini Kalau yang disini ya sudah mati ya Karena di dalam tubuh Si tikus itu Dihancurkan oleh sel makrovaka Dan yang lain sebagainya Nah Kemudian si yang smooth ini Yang ada lendirnya Yang licin ini Yang virulent ini Yang menyebabkan penyakit ini Itu Dipanaskan sampai mati Kalau sudah dipanaskan sampai mati Kan berarti sifatnya jadi non-virulent Karena ini bakteri mati ya Nah bakteri yang mati ini Yang sudah non-virulent ini Yang smooth tapi dipanaskan ini Disuntikkan ke tikus Hasilnya tentu jelas Si tikusnya jadi Hidup Karena memang sudah dipanaskan Sudah pada mati ya Sehingga tidak virulent lagi Tikusnya hidup Nah sekarang Percobaan yang ketiga adalah Si bakteri yang rough Yang non-virulent Atau yang tidak berbahaya Yang gundul tadi Ya yang kasar Itu ditambah dengan Bakteri yang smooth tapi Sudah dipanaskan sampai mati Ya Mereka dicampur jadi satu Nah ketika dicampur Disuntikkan ke tikus Harusnya tikusnya hidup Teorinya Karena dia non-virulent Yang ini sudah mati Yang tidak berbahaya Yang rough itu non-virulent sifatnya Yang smooth Yang menyembahkan penyakit Sudah dipanaskan Sehingga dia non-virulent Campur jadi satu Disuntikkan ke tikus Ternyata tikusnya Mati Nah ketika dilihat Bagian paru-parunya Di isolasi lagi Itu muncul Bakteri Yang smooth ini Ya Bakteri yang licin Yang punya kapsel ini Muncul lagi Dalam kondisi hidup Dalam kondisi hidup Padahal yang disini Sudah mati Kok hidup lagi disini Apakah ini zombie Nah itu pertanyaan Jadi yang membuat Menjadikan Wah kok bisa gitu Mungkin ini hidup lagi Ini sudah mati kan Kok bisa ini Jadi muncul yang smooth Begini dari mana Ya kan Nah maka Yang kanan ini ya Yang kanan ini Kemudian Dari Hasil fakta Tadi itu Dilakukanlah Percobaan Di sel itu Diekstrak Hancurkan Dipisahkan Bagian-bagian selnya Nah secara umum Bagian sel ada RNA atau ribonucleic acid Tadi ya kan Ada RNA Kemudian ada Ada protein Ya yang menyusun sel Si sel Si semut ini Ya yang Ada lendirnya Yang licin Yang patogen Yang virulen tadi Ada DNA Ada lemaknya juga Yang menyusun Membran sel ya Dan kawan-kawan Ada karbohidratnya Dipisahkan mereka Masing-masing Ketika sudah dipisahkan Maka masing-masing ini Dicampur dengan Strain R Strain yang rough Yang non virulen Yang R tadi Yang gundul Ya Nah ketika Masing-masing dicampur Ini dicampur sendiri Dengan R Ini campur lagi Campur lagi Campur lagi Campur lagi Sendiri-sendiri Masing-masing itu Disuntikkan ke tikus Ketika disuntikkan ke tikus Semuanya normal Nah munculnya tetap R ya Nah Kecuali yang Distambahkan DNA Ya jadi DNA Si S Kalau ketemu dengan Strain R ini Maka si R itu Berubah jadi S Berubah jadi Patogen Ya Jadi disini Ini yang menyebabkan Muncul si Bakteri Si S ini Ini bukan karena Si Bakteri S Yang smooth Yang licin ini Hidup lagi Tidak Tapi dia Menyebabkan Adanya Bangke Ini itu Menyebabkan bakteri Si R ini Jadi Menjadi S Ini yang disebut sebagai Transform Masih Ya Nah Itu yang Yang terjadi Artinya apa Artinya ada materi Yang menyebabkan Sifat berubah Atau materi Yang membawa Sifat Ya kan Materi Yang membawa Sifat itu Dari percobaan Griffith ini Diketahui dia adalah DNA Sifat apa yang ada disini Yaitu sifat Virulen Ya Sifat virulen yang Seharusnya tidak muncul Di R Itu tiba-tiba muncul Ketika dia ditambah Dari DNA Si Si S Ya kan Nah Inilah Pembawa Sifat Ya kan Ini pembawa Pembawa sifat Ya kan Nah Itulah kenapa Kita menyebutnya Materi genetik Atau pembawa sifat itu Adalah D DNA DNA ini Bisa Menjadi Ya seperti kita ketahui ya DNA itu kalau Di pelajaran yang sudah Insan Itu kan Dia adalah Cetakan Untuk Terbentuknya Protein-protein yang Diperlukan oleh Tupu Nah kalau cetakan ini Masuk ke dalam Bakteri yang Si S ini Masuk ke dalam Bakteri R Maka dia akan menjadi Bakteri yang S Oke DNA adalah Dioksiribonucrate Acid Itu nanti Isinya adalah Urutan Bahasa nitrogen Seperti ini ya A T G G Saya rasa sudah Sudah paham Ada adenin Timin Guanin 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 Sitosin Timin Ini SMA sudah Paham Kalau yang dari PS ya Tolong baca Ada C itu Citosin Atau kita Bacanya Citosin A ini adenin G itu guanin Ya kan Citosin Guanin Adenin Citosin Ya Oke Ini ada ujung Lima Ada ujung Tiga Lima aksen Tiga aksen Nanti kita lihat Nah DNA tersen Secara double helix Jadi dia Double Ya Untenya double Jadi ada dua Yang saling Berpasangan Berpasangannya Itu diikatkan Direkatkan Biar tidak kemana-mana Itu dengan yang namanya Ikatan Hidrogen Nanti kita lihat Antara apa? Antara adenin Dengan Timin Itu menghasilkan Dua ikatan Hidrogen Dan Guanin Dengan Sitosin Menghasilkan Tiga ikatan Hidrogen Ya Adenin Itu pasangannya Timin Ini koding Ini gen Berarti ya Ini yang mengkode Ini gennya Ini templatenya Ini biasanya yang di Nantilah Kalau pas translasi Transkripsi ya Ini cetakannya Jadi ini Mereka berpasangan A pasangannya T T pasangannya A G pasangannya C G pasangannya C G pasangannya C G pasangannya C C pasangannya G T pasangannya A C pasangannya G A pasangannya T Begitu seterusnya Jadi pasangannya selalu tetap Adenin dengan timin Guanin dengan Sitosin Kecuali nanti Kalau membentuk MR NA Itu Timinnya berubah menjadi Urasil Karena yang di sel Adanya Urasil untuk MRNA Oke Nah nanti Setiap Tiga bahasa Atau kodon Itu menghasilkan Satu asam Amin Misalnya AUG Ini kan Urasil ya Karena MRNA Harusnya kan Ini kan T Tadinya ya AUG GGG GUC Ini kan AGC AGC GAC GAC Nah setiap Tiga itu Menghasilkan Asam Amino Misalnya ini Metin Glicin Leucin Serin Asparagin Atau Aspartat Aspartat Nah Inilah Untean Si asam Amino Yang nanti Akan menjadi Protein Tertentu Yang dibutuhkan Oleh Tubuh Ya Ini proses Apa Istilahnya Ekspresi Gen Dari Transkripsi Menjadi Transkripsi Nanti kita bahas Lebih dalam Oke Replikasi DNA Terjadi Dengan menggunakan Satu untai Untuk cetakan Membuat Untai Komplementernya Jadi ini Nanti Di Ekspresi Genarisnya Di Transkripsi Jadi DNA itu Tadi Untainya Ganda Double helix Selalu Berpasangan Antara Purin Dan Pyrimidin Purin itu adalah Adenin dan Guanin Pyrimidin adalah Sitosin dan Timin Nah Antara A itu Pasangannya T T pasangannya A Jika itu DNA Kecuali Membentuk MRNA Maka T nya berubah Jadi U Ini adalah Coding nya Ini adalah Gen nya Maka Maka yang Dijetak Adalah Yang Templatenya Nanti kita Lihatlah Mungkin Masih Bingung Ya Semua Materi Genetik Itu DNA Itu Terdapat Di Inti Sel Kalau pada Yukariot Karena Yukariot Punya Inti sel Kita sudah Taukan Ada Prokariot Yukariot Ya Dulu SMA Prokariot Tidak Memiliki Membran Inti Nah Walaupun Ada Juga Inti Materi Genetik Yang Berada Di luar Sel Misalnya Di Mitokontria Kloroplasi Ini juga Mengandung Materi Genetik Oke Nah DNA Itu Tersusun Atas Tiga Building Block Atau Tiga Batu Batal Ibaratnya Atau Tiga Komponen Yang Pertama Disebut Sebagai Gula Ya Gula Gulanya Apa Ya Namanya Gula Itu Pasti Osa Osa Tadi Ya Kan Deoxiribosa Atau Ribosa Ya Kan Jadi Gula Disini Yang Dimaksud Adalah Gula Deoxiribosa Atau Gula Ribosa Deoxiribosa Jika Pada DNA Atau Gula Ribosa Jika Pada RNA Osa Osa Itu Kan Protein Osa Osa Itu Karbohidrat Ada Maltosa Sucrosa Hexosa Ya Kan Ya Nah Ini Adalah Gula Yang Menyusun Si DNA Yaitu Deoxiribosa Deoxiribosa Ini Itu C nya Atau Karbonnya Ada 5 Maka Tergolong Kedalam Gula Pentosa Atau Gula Gula Yang Karbonnya Ada 5 Nanti Kita Lihat Nah Setelah Gula Yang Kedua Adalah Fosfat Gus Fosfat Yang Menempel Di Gula Gus Fosfat Ini Nanti Menjawatani Atau Sebagai Backbone Atau Ikatan Yang Menghubungkan Satu Nukleotida Satu Nukleotida Dengan Nukleotida Yang 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 Lain Membentuk Ikatan Fosfat Di Ester Ikatan Ester Di Tapi Dua Ester Dua Yang D Hubungan Dengan Fosfat Oke Yang Terakhir Adalah Bahasa Nih Trogen Ini Yang Adenin Guanin Sitosin Dan Timin Tadi Ya Kan Mereka Jadi Satu Bertiga Ini Jadi Satu Unit Yang Disebut Sebagai Nukleotida Ini Nukleotida Ya Jadi Nukleotida Itu Tersenat Basa Nitrogen Ini Yang Warna Hijau Kemudian Ada Gula Itu Ribosa Atau Deoxyribosa Mereka Tergabung Dalam Atau Dikelompokkan Dalam Gula Pentosa Karena C Ada Lima Kemudian Ada Fosfat Yang Bulatan Berwarna Koning Ya Ini Itu Nah Kemudian Unteganda Di DNA Ini Itu Punya Ujung Ada Ujung Tiga Ada Ujung Lima Ini Juga Sama Ujung Tiga Ujung Lima Saling Berlawanan Atau Istilahnya Adalah Anti Paralel Jadi Double Helix Anti Paralel Kenapa Double Helix Karena Dua Untai Ini Ini Ada Dua Anti Paralel Karena Arah Saling Berlawanan Ya Arah 5 Ketiga Ini Kan 5 Ketiga Bawah Yang Satunya 5 Ketiga Itu Ke Atas Saling Berlawanan Ya Kan Yang Di Luar Itu Adalah Gula Dengan Fosfat Ini Gula Fosfat Gula Fosfat Gula Fosfat Saling Berikatan Yang Sebelah Dalam Itu Adalah Basan Hidrogen Ini Ada Guanin Pasangannya Sitosin Timin Pasangannya Adenin Adenin Pasangannya Timin Adenin Pasangannya Timin Lihat Guanin Dengan Sitosin Itu Ada Tiga Ikatan Hidrogen Tiga Ikatan Hidrogen Sedangkan Timin Dengan Adenin Itu Ada Dua Ikatan Hidrogen Ya Kalau Dilihat Ini Panjang Beda Ini Hanya Untuk Penanda Bahwa Adenin Dengan Guanin Itu Lebih Panjang Karena Dia Memiliki Dua Cincin Dua Cincin Dan Adenin Dan Guanin Yang Dua Cincin Ini Masuk Kedalam Kelompok Yang Namanya Purin Purin Sedangkan Yang Sitosin Dengan Timin Sitosin Dengan Timin Itu Lebih Pendek Karena Emang Hanya Tersen Dari Satu Gugus Yang Membentuk Lingkaran Tadi Yang Sirkuler Tadi Itu Mereka Masuk Dalam Kelompok Pirimidin Jadi Sitosin Dengan Timin Ini Pirimidin Oke Ini Dilihat Jadi DN Itu Double Helic Dan Anti Paralel Ujung Lima Menuju Ujung Tiga Yang Satunya Ujung Lima Menuju Ujung Tiga Ke Atas Satunya Ke Bawah Satunya Ke Atas Semoga Bisa Dipahami Lanjut Nah Ini Ini Adalah Tadi Ini Adalah Gula Ribosa Atau Gula Deoksir Ribosa Ini Karena Dia Adalah DNA Makan Ini Adalah Gula Deoksir Ribosa Yang Bulat Bulat Ini Adalah Fosfat Jadi Antara Gula Dengan Fosfat Itu Bergabung Atau Terhubung Ya Yang Menghubungkan Ini Sebagai Backbone Atau Ibu Tangganya Itu Namanya Ikatannya Namanya Ikatan Fosfo Di Ester Ikatan Fosfat Dan Ada Dua Ikatan Ester Oke Nah Nanti Digula Itu Juga Akan Terhubung Secara Kovalen Ini Ikatan Kovalen Dengan Si Basah Nitrogen Kita Tahu Basah Nitrogen Ada Sitosin Ada Timin Lihat Ya Ini Ada Satu Cincin Penyusun Ini Satu Cincin Maka Dia Masuk Kelompok Pirimidin Sedangkan Adenin Ini Ada Dua Cincin Ini Sekil Lima Ada Dua Cincin Ini Adenin Masuk Kelompok Purin Nah Lihat Antara Adenin Dengan Timin Itu Mereka Dihukungkan Dengan Ikatan Hidrogen Ya Ada Dua Ikatan Hidrogen Disini Ini Ada Dua Ikatan Hidrogen Yang Guanin Dengan Sitosin Itu Ada Tiga Ikatan Hidrogen Artinya Apa Ikatan Antara Guanin Dengan Sitosin Itu Lebih Kuat Dibandingkan Antara Adenin Dengan Timin Ya Dibandingkan Adenin Dengan Timin Nah Apa Ikatan Hidrogen Itu Apa Ikatan Hidrogen Kalian Sudah Paham Ikatan Hidrogen Ada Ikatan Kovalen Ada Ikatan Hidrogen Ada Van der Walls Ionik Ya Kan Nah Kalau Ikatan Hidrogen Itu Adalah Dia Sebenarnya Tidak Terjadi Pemakaian Bersama Elektron Hanya Gaya Elektrostatik Jadi Kalau Ini Misalnya Pada Air Bersatu Jadi Satu Karena Adanya Ikatan Hidrogen Antara Satu Molekul Dengan Molekul Yang Lain Elektrostatik Itu Kayak Kalian Menggosokkan Penggaris Di Kulit Kemudian Ditempelkan Di Rambut Rambut Itu kan Tertarik Kepenggaris Itu adalah Gaya Elektrostatik Gaya Yang Semacam Itulah Yang Merekatkan Antara Satu Untai DNA Dengan Untai DNA Yang 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 Lain Ya Gaya Elektrostatik Gaya Elektrostatik Artinya Ada Bagian Yang Berperan Sebagai Dipul Positif Dan Yang Dipul Negatif Ikatan Hidrogen Itu Biasanya Ikatan Yang Terjadi Jika H Yang positif Itu Hidrogen Kan Positif Mau tanya H Itu Berikatan Dengan Molekul Atau elemen Yang Negatif Biasanya Biasanya Adalah O Atau N Atau F Floor F Apa Floor O Itu Adalah Oksigen N Nitrogen Dan F Tadi Nah Kalau Disini H Itu Berikatan Dengan N Ini kan H Berikatan Dengan N H Positif N Negatif H Berikatan Dengan N H Berikatan Dengan N Nah H Berikatan Dengan N Ini Maka Akan Terjadi Polarisasi Hanya Menjadi Lebih Positif N Menjadi Lebih Negatif Nah Kemudian Karena Seperti itu Dia Bisa Punya Tadi Gaya Elektrostatik Tadi Yang Menghubungkan Dengan Molekul Yang Memiliki Sifat Elektronegatif Atau Negatif Sehingga Disini H Ada Gaya Elektrostatik Dengan N Ini H Karena Dia Berhubungan Dengan N Maka Dia Punya Gaya Elektrostatik Dengan O Ini Ikatan Hidrogen Ini Disebut Sebagai Donor Ikatan Hidrogen Ini Akseptor Ikatan Hidrogen O Akseptor Ikatan Hidrogen Kalau Disini Sama N Baik Donor Akseptor Silahkan Dibaca Lagi Kalau Pengen Lebih Jelas Ya Kurang Lebih Seperti Itu Ada Ikatan Hidrogen Antara Si Bas Untean Satu Dengan Untean Yang Lainnya Yang Terjadi Antara Dua Basah Nitrogen Oke Nah Inilah Yang Double Helix Ya Coba Diperhatikan Mungkin Agak Rumit Disini Tapi Tidak Usah Dikuti Saja Pelan Pelan Lihat Disini Ada Ujung Tiga Ada Ujung Lima Ada Ujung Lima Ada Ujung Tiga Artinya Dia Anti Paralel Lihat Saya Seperti Saya Bilang Lagi Disini Tadi Bahwa Gula Deoxiribosa Maupun Ribosa Itu Adalah Gula Yang Memiliki Lima Atom Karbon Atau Terkelompok Dalam Golongan Gula Bentosa Seperti Ini Ini adalah Gula Ini Fosfat Ini Gula Lagi Fosfat Gula Lagi Fosfat Gula Lagi Ini Disebut Sebagai Ujung Lima Karena C Nomor Lima Dari Gula Itu Tidak Memiliki Pasangan Tidak Berikatan Dengan Yang Lainya Ya Jadi Ngitungnya Bagaimana Ngitungnya Dari Sini C Nomor Satu C Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Empat Ini Nomor Lima Nomor Lima Nah Baru Berhubungan Dengan O Ini Ikatan Ester Kemudian P Kemudian Berhubungan Dengan O Lagi Kalau Misalnya Disini Ini Ketambahan Dari Yang Sebelah Nanti Kalau Mau Berhubungan Lagi Atau Berikatan Lagi Ya Nukleotida Selanjutnya Ya Kan Nah Yang C Nomor Lima Satu Dua Tiga Empat Lima C Nomor Lima Itu Berhubungan Membentuk Ikatan Fosfodiester Dengan Nukleotida Sebelumnya Ini Sesudahnya Karena Arahnya Itu Lima Ketiga Nanti Kalau Pasintesis DNA Ya Itu Arahnya Lima Ketiga Jadi Pangkalnya Adalah Lima Ujungnya Adalah Tiga Kenapa Disebut Ujung Lima Karena C Nomor Lima Dari Gula Ini Tidak Berikatan Ini kan Satu Dua Tiga Empat Lima Ya B O Ini Lepas Tidak Ada Siapa Siapa Lagi Yang Disini Ujung Tiga Yang Kosong Ya Kan Ini Tidak Kelihatan Disini Ujung Tiga Yang Kosong Jadi Ini Satu Disana Mana Ini Kurang Jelas Ini Ya Pokoknya Ini Adalah Ujung Tidak Kemudian Tidak Tidak Ada Ikatan Dengan Nukleotida Selanjutnya Kosong Maka Disebut Sebagai Ujung Ujung Tiga Ya Ujung Tiga Oke Nah DNA Keprote Ini Prosesnya Berarti Namanya Adalah Ekspresi Gen Itu Ada Dua Macam Reaksi Yaitu Transkripsi Dan Transklasi Genom Adalah Satu set Komplik Informasi Genetik Dalam DNA Jadi Dalam Satu DNA Itu Ada Bagian Bagian Gen Kumpulan Gen Itu Dinamakan Genom Ya Pada Manusia Itu Satu sel Itu Kalau DNA Diurai Itu Panjangnya Kurang lebih Sekitar Dua Meter Yang Menyandikan 30.000 Protein Jadi Kurang lebih Membentuk Tubuh Kita Manusia Ini Ada Sekitar 30.000 Protein Yang Harus Ada Ada Yang Jadi Rambut Pulit Enzim Hormon Daging Sel Yang Lain Nah Ini Adalah DNA Lihat Dia Adalah Double Helix Tidak Diperlihatkan Ujung 5 Ujung 3 Ini Hanya Dikatakan Disini Di sebelah Sini Ada Gen A Disini Ada Gen B Disini Ada Gen C Gen A Gen B Gen C Nah Dalam Setelah Proses Ekspresi Transkripsi Translasi Maka Gen A Akan Menghasilkan Protein A Gen B Menghasilkan Protein B Gen C Akan Menghasilkan Protein C Ini disebutnya Dulu sebagai Satu gen Satu protein Tapi sekarang Sudah banyak Bukti bahwa Satu gen Itu bisa Menyandikan Protein Yang berbeda Hanya Hanya Berbeda Bagaimana Cara Post Trans Trans Lassinya Post Transkripsinya Jadi Nanti Urutan mRNA Yang dihasilkan Itu bisa Dipotong Di bagian Tertentu Membentuk Protein Yang Berbeda Jadi Satu gen Itu Bisa Saja Lebih Dari Satu Protein Oke Ini Untuk Informasi Untuk Meneruskan Informasi Ke Generasi Selanjutnya DNA Itu Akan Dalam Pembelahan Sel Mitosis Itu DNA Akan Mereplikasi Atau Memperbanyak Diri Kalau Selnya Jadi Dua Kan Kemarin Sudah Pas Intervasi Terjadi Duplikasi Yang Misalnya 2N Sama Dengan 4 Maka 2N Ketika Selesai Intervasi Jadi Sama Dengan 8 Kan Begitu Karena Terbentuknya Sister Kromatid Nah Poses Pembentukan Sister Kromatid Itu Satu Untai DNA Ini Akan Terlepas Ikatan Hidrogen Yang Menghubungkan Antara Basal Hidrogen Itu Akan Lepas Dan Akan Berfungsi Sebagai Cetakan Jadi Yang Kuning Ini Cetakan Bagi Untai Yang Baru Atau Yang Merah Proses Namanya Replikasi Kita Bahas Nanti Kapan Kapan Tapi Prinsipnya Seperti Itu Ada Dua Untai Maka Untai Yang Satu Akan Menjadi Cetakan Untai Yang Lainnya Ya Sehingga Dua Ini Akan Menjadikan DNA Itu Kembar Identik Oke Mungkin Dari Saya Cukup Sekian Kita Sudah Dulu Sampai Di Topik Ini Nanti Kita Lanjutkan Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Silahkan Banyak Membaca Saya Berharap Banyak Diskusi Teman-teman Yang Punya Informasi Silahkan Menanggapi Pertanyaan Teman-teman Jangan Ragu Untuk Menyangkal Selama Ada Bukti Yang Yang Pernah Kalian Baca Silahkan Baca Jurnal Baca Buku Atau Apa Saya Pernah Baca Seperti Ini Jadi Argumennya Yang Benar Adalah Begini Silahkan Komen Jangan Lupa Nanti Kita Diskusikan Bersama Kita Tep Dengan Baca Amin Alhamdulillah Doa Menurut Majelis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh